Intro Halo, selamat datang di channel Wayu ke Indonesia Referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia Dan hari ini saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya Belajar terapi manipulasi tulang belakang Nah, saya ini belajar manipulasi tulang belakang Bahasa kerennya kiropraktik gitu ya Itu dari tahun berapa saya lupa ya Nah, awalnya itu saya belajar yang namanya PTB PTB itu singkatan dari perbaikan tulang belakang Itu adalah terapi dari Malaysia yang dibawa oleh HPI ke Indonesia Nah, setelah itu saya baru belajar terapi yang namanya Yumeho Dan itu saya belajarnya di Institut Yumeho Indonesia Gurunya adalah Master Zen Beliau orang salah tiga Nah, setelah itu saya belajar juga di Yumeho International Jadi, gurunya itu pengajarnya adalah langsung direkturnya dari Jepang Karena ini kelasnya kelas internasional Jadi, sertifikatnya diakui secara internasional Gurunya itu adalah Sensei Ozaki Dan ada guru yang lokalnya itu Yang internasional itu adalah Master Yuno Nah, yang lucu sebetulnya gini Saya itu dulu pernah punya klien Orang bule Nah, ada orang bule datang ke Indonesia Dia itu ngajar yoga Akroyoga tepatnya Tau gimana ceritanya Dia ada sakit kecentit atau besar kejepit di punggungnya Dibawalah sama temannya ke tempat saya Dan dia nginep di tempat temannya Nah, rumah temannya itu dekat sama tempat saya praktek Mungkin sekitar 20 menitan lah dari tempat saya Pas saya terapi, sekitar 15 menit Dia sembuh Nah, setelah sembuh Dia itu baru cerita bahwa dia itu dokter kairopraktik dari Kanada Oh iya, saya lupa cerita bahwa dia itu orang bule Dia itu orang bule Nah, jadi setelah dia sembuh Dia baru cerita bahwa dia itu sebenarnya adalah dokter kairopraktik dari Kanada Cuman memang dia datang ke Indonesia itu Bukan untuk melakukan terapi kairopraktik Atau praktik kairopraktik Tapi dia untuk mengajar yoga atau akroyoga Nah, disitu baru kita ngobrol banyak tuh Dia tahu saya basicnya adalah Japanese kairopraktik Dan dia basicnya adalah American kairopraktik Nah, disitu malah saya nimba ilmu juga dari dia Jadi kita saling tukar ilmu Nah, singkat kata Saya intens belajar ke dia selama dia ada di Bandung Saya belajar tentang tekniknya Tentang filosofi kairopraktik yang dari Amerika Tentang bagaimana cara diagnosa Bagaimana cara, apa namanya Palpasi dan lain sebagainya Disitu saya kebuka sekali bahwa Oh oke, ini perbedaannya American kairopraktik sama Japanese kairopraktik atau Yumeho Jadi perbedaan yang paling menonjol yang buat saya itu adalah Bagaimana mereka mengadres masalah apa ya Memetakan masalah dan mengobati Jadi kalau Japanese kairopraktik Jadi kalau Japanese kairopraktik Yumeho itu khususnya ya Itu Gerakannya itu bercampur dengan seni Jadi makanya ada yang namanya Osat Sula Terus ada apa gitu Yang kita itu seperti melakukan gerakan seni gitu Tapi kalau kairopraktik yang Amerika Itu murni teknik Artinya apa? Artinya gerakan itu memang didesain untuk Menyelesaikan masalah secepat mungkin Nah jadi Istilahnya nggak pakai bahasa basi lah gitu ya Nggak salah pakai bahasa basi Oke, masalahnya di mana? Oke, di C3 Ini C3, C4 Saya tekan, kerasa nggak? Oh, oke, kerasa Saya gini gimana, enak nggak enak? Oke, kalau enak kita terapi Bunyi, kertek Udah sekali Jadi sekali terapi Mungkin cuma 5-10 menit Nah, kalau Yumeho tadi Seluruh gerakan Mungkin bisa 1 jam Tapi kalau Amerika Kriropatik Mungkin 5 menit Kadang-kadang cuma 1 menit aja udah selesai Yang lama biasanya adalah Di diagnosanya Itu yang membedakan Amerika Kriropatik Sama Japanese Kriropatik Atau Yumeho Jadi baik yang mana Bagus yang mana Menurut saya ya sama-sama bagus Karena dua-duanya punya kelebihan Tapi saya personally Sekarang saya lebih suka menggunakan Yang namanya American Kriropatik Gitu Kenapa? Karena di sisi saya sendiri Saya lebih nyaman Lebih cepat Dan Bisa menyelesaikan masalah Lebih Apa namanya Cepat itu Menyenangkan buat saya Jadi nggak perlu yang namanya Sakitnya di leher Yang kita terapi itu Mulai dari ujung kaki Sampai ujung kepala Nggak usah Jadi kalau leher ya udah Leher aja Nah tapi Masalahnya adalah Orang Indonesia Ketika membayar Sebuah terapi yang Agak mahal Gitu ya Karena memang terapi Kriropatik ini memang Cenderung lebih mahal Daripada terapi-terapi lainnya Nah orang Indonesia Kalau membayar agak mahal Mereka pengennya Diterapi agak lama Jadi kalau ketika saya terapi Cuma 10 menit 5 menit mereka mikir Dan suka nanya Mas ini kok terapinya Cuma sebentar Cuma segini aja terapinya Nah saya suka bilang Ibu Bapak Ibu bapak Kasih ini mau Sembuh Apa mau relaksasi Kalau mau relaksasi Bukan di sini tempatnya Tapi kalau Mau sembuh Insya Allah Di sini Tempatnya Tapi Itu zaman dulu ya Tapi setelah Di Edukasi Lama-lama Klien-klien yang datang ke saya Ketika diterapi Cuma 10 menit 15 menit Mereka gak ada masalah Akhirnya Oh ya alhamdulillah Cuma sebentar Malah mereka bisa Aktivitas yang lainnya Nah itulah Perjalanan saya Belajar Terapi Manipulasi tulang belakang Sebenarnya ada beberapa lagi ya Terapi tulang belakang Yang saya pelajari Tapi sebenarnya Gak terlalu signifikan Jadi yang Sangat mempengaruhi saya itu Adalah Terapi Yumeho Atau Japanese Kiropractic Dan American Kiropractic Dari Klien saya tadi Yang Bulit tadi Oke Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!